Oke, jadi apa nih yang pengen kamu diskusiin nih? Kan saya kemarin sudah interview sama HR ya Terus nanti mau interview user pak Kalau interview user biasanya pertanyaannya tuh apa aja sih pak? Oh oke, berarti interview HRnya itu lolos ya? Iya, sudah lolos Alhamdulillah, ngantap gitu Jadi gini ya, interview itu memang ada dua Ada info, paling simple sih HR sama user gitu aja ya Walaupun nanti ada interview sama interview Terus nanti ada interview yang terakhir gitu Ada suatu lokeran, suatu gitu Jadi interview HR sama user itu pada dasarnya tidak Tapi ada pertanyaan yang sama Oke, jadi ada pertanyaan yang mungkin berulang gitu Nah, interview HR itu dia akan lebih mengarah ke potensi kamu lah Ibaratnya gitu Potensi, minat, gitu-gitu Nah, tapi kalau interview user Dia akan lebih banyak menanyakan hal-hal yang sifatnya ke teknis Sifatnya ke pengetahuan bidang Sifatnya ke fungsi Ada momen di mana akan kamu tanya Ini anak tuh pengetahuannya terkait bidang ini tuh seberapa dalam Terus terkait fungsi-fungsi ini dia seberapa paham Nah, seberapa paham itu hanya sekedar mengetahui Sudah tahu perangkanya apa dia pernah ada Kalau untuk orang yang punya pengalaman ya Dia punya pengalaman yang handle ini enggak Itu pakai metode apa, pakai alat apa, pakai software apa Terus dibayangin kalau nanti misalkan kamu itu ada di timku Misalkan gitu ya User itu kan akan menjadi calon atasan kamu Baik atasan langsung maupun atasan enggak langsung gitu Ya, kamu jadi staff ini supervisermu Atau yang interview itu mungkin manajermu Tapi nanti dia, apakah kita harus di bawahnya si supervisor Kayak gitu Tapi seleksinya lewat kamu Gitu kan Sehingga yang disiapkan itu apa Tetap Jadi gini Mau interview HR atau user Dasarnya dulu ya Basicnya Itu kamu harus baca ulang tiga hal Pertama itu tetap terkait dengan CVmu Kamu baca ulang Walaupun kamu paham kamu udah melalui ini Tapi waktu kita baca Tuhan sambil bayangin ya Bayanginnya itu tidak hanya sekedar Saya pernah bekerja di mana Enggak Yang kamu bayangin adalah Mungkin gitu ya Saya pernah bekerja di sini Waktu itu saya fungsinya ngapain aja Gitu diingat-ingat Waktu itu saya pernah ngapain aja Terus saya mengerjain itu nanti Menghasilkan apa Terus saya berinteraksi dengan departemen apa aja Kalau saya memproses sesuatu Jadi suatu laporan Laporannya ini Saya laporkan ke pihak mana saja Gitu Nah gitu-gitu Itu yang harus kamu bayangin Terus lagi Pengamatan kerja yang lain Gitu Enggak magang Sama magang waktu itu aku belajar apa Itu dibaca lagi Jadi biar di kepala tuh tersimulasi dulu Gitu ya Kamu Kita bukan meremenkan peruangan Saya ngalamin itu Jadi saya gak perlu Baca sisi lagi Enggak Jadi biar nanti Kalau membaca ulat Kamu artinya membuat simulasi di pinggiran Sehingga kalau ditanya Kamu jawab aja itu akan lancar Ngalir aja gitu Kan udah disimulasi di pinggiran Oh ya waktu itu saya seperti ini Pondisinya Terus sampai situ ada suatu Seperti ini Terus saya melakukan ini Hasilnya ini gitu Kamu akan terbiasa membuat cerita yang Terstruktur seperti itu Oke Jadi yang pertama Baca ulang terkait CV kamu Yang kedua Baca ulang terkait posisi yang kamu lamar Oke Misalkan baca ulang terkait posisi yang kamu lamar Itu misalkan Kamu kan mungkin masih inget nih Lawangan kerjanya gimana Gitu Mungkin kamu bisa baca ulang sih Informasi lawangan kerjanya itu Nah informasi lawangan kerjanya itu apa Misalkan tadi Misalkan kamu udah terjadi ya Customer service gitu ya Nah kamu baca dulu yang tercantum di Yang tercantum di Informasi lawangan kerjanya itu Apa saja Diingat dulu yang tercantum di Informasi lawangan kerjanya Udah setelah itu kamu riset Googling gitu Riset terkait apa Misalkan Kualifikasi seorang Customer service gitu Jadi setelah kamu baca ini Kamu Googling proses yang terkait dengan Seorang Customer service itu Standarnya itu punya kemampuan apa aja sih gitu Ya kan Pertama itu kualifikasi dulu Yang kedua adalah tugas dan tanggung jawab Jadi kamu browsing kualifikasi dan tugas dan tanggung jawab gitu Sehingga gunanya apa? Tujuannya itu adalah Kamu bisa tahu gitu ya Fungsi kualifikasi dan tugas dan tanggung jawab Posisi yang kamu lamar Tapi secara umum Gitu Oke Nah setelah kamu tahu yang secara umum Dalam tanda kutip gitu ya Kamu bisa membandingkan dengan apa yang tertulis Dan Apa yang hasil kemarin sama HR Mungkin kamu udah dapet informasi tuh waktu itu Interview dari HR Nah ceritanya tuh bisa kamu lanjutin ke user gitu Jadi ada gambaran Oh nanti tuh Gambarannya tuh Jadi secara general tuh saya tahu Customer service tuh Harus bisa ini itu Nanti tugasnya tuh hariannya gini Bulanannya gini Tapi Dibandingin dengan yang Posisi yang ada tuh kayak Kemungkinan nanti Ini kan perusahaan yang bergeras di sektor ini nih Nanti kemudian saya akan disuruh gini-gini Itu udah tersimulasi lagi gitu ya Tadi ya Baca ulang CV Baca ulang terkait Lowungan kerja kamu Nah yang ketiga adalah Baca terkait dengan Informasi perusahaan Gitu Gitu Informasi perusahaan silahkan Paling gampang tuh website Dan sosmed resminya Gitu Di website Paling gak tuh kayak Visi-misinya bergeras di sektor apa Model bisnisnya gimana gitu ya Mungkin ada unit-unitnya Cabangnya gimana-mana Terus bisnisnya itu apa Misalkan Dia tuh kayak Produsen Distributor Apa gimana Terus misalkan ada sistem Budang-budang Atau cabang-cabang Gimana aja Nah kamu akan datang Di fungsi Tadi misalkan bayangin Customer service Itu untuk apa Oh berarti kamu ada Melayani produk seperti ini Jadi kamu akhirnya Jadi tahu Jadi lebih tahu Terkait dengan Model bisnis dari Perusahaan ini Ibaratnya kan Nah setelah itu Kenapa kok ada Kombinasi sama Sosmednya juga Biasanya tuh Dari sosmed itu Kita akan tahu Tadi Kan ada yang Branding gitu ya Branding Atau yang selanjutnya Terkait dengan update-update Perusahaan sekarang Sekarang tuh Perusahaan sedang lakuin Apa sih gitu Bisnis api lagi dikembangin Mungkin ada program CSR apa yang lagi jalan Program apa yang akan Jalan gitu Jadi kamu Atau terkait dengan update Perusahaan itu sendiri Nah ini Ini akan Berguna pada saat Nanti Kalau kamu Di interview sama user tuh Dengan Gambaran tuh Nanti ke depan Mau ngapain Ibaratnya seperti itu Jadi Jadi akan seperti itu Jadi Paling Kuncinya tuh Adalah fungsi jabatanmu dulu Itu Kamu harus menguasai Memang dalam arti Menguasai tuh Nggak harus langsung jago Nggak kan Ibaratnya mungkin Kamu pernah Satu Belum pernah ada di posisi itu Ya kan Kedua Mungkin kamu sudah Pernah ada di posisi itu Misal dulu pernah jadi Customer Service Sekarang pernah jadi Customer Service Tapi kan Nggak sama persis gitu Tapi paling nggak Konsep-konsep Dasar seorang Customer Service Kamu Sudah tahu Dan kamu Tung orangnya Pada saat di interview Itu Mau belajar Gitu ya Jadi kamu Memang punya Ya tadi Udah muncul ya Kemampuan-kemampuan Kamu itu Misal kayak Customer Service Harus Nama Komunikatif Yang baik Gitu ya Tetap Senyum Walaupun Mau ketemu orang langsung Atau cuma Misalkan Kamu jadi kayak Pele gitu Semuanya itu Dan kamu Tahu Kalau nanti Posisi kamu Hubungannya itu Sama orang yang Akan membuat suatu Team Gitu ya Jadi misalkan Kamu jadi Team Leader Atau kamu Jadi supervisor Nah disitu Pada saat interview Itu Dengan user Itu akan Silahkan Dimunculkan Sifat-sifat Yang hubungannya Dengan Kamu tuh Punya Jiwa leadership Gitu Gitu Jadi Gimana caranya Memanage Suatu team Memanage Suatu Tugas Dan Mendelegasikannya Gimana Sistem reportnya Maksudah kamu Nanti kamu Proses gimana Nanti ke atas Gimana Memang yang Ditojolkan Tutup Leadership Komunikasi Sama teamwork Itu memang Tiga hal Yang akan Kelihatan Menaruh Minimal Jadi Akan lebih Banyak Ngomongin Fungsi Jabatan Jadi Nanti Bisa Sifat Jadi Mungkin Beda Sama HR Kalau Sama HR Mungkin Sifatnya Akan Tanya Jawab Tanya Jawab Tanya Jawab Gitu Kalau Sama user Itu Bisa Macem Macem Bisa Jadi Tanya Jawab Gitu Tapi Banyak Lebih Terdiskusi Gitu Jadi Pertanyaan Pertama Selanjutnya Nyambung 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 Gitu Kalau Mengan Disitu Kamu Kalau Interview User Itu Enggak Cuma Satu Orang Belum Tentu Bisa Satu Orang Bisa Lebih Dari Satu Jadi User Bisa Lebih Satu Orang Bisa Lebih Dari Satu Gitu Soalnya Kemarin Interview Juga Di Satu Perusahaan Dia Tiga Orang Sama Empat Orang Interview Usernya Empat Orang Kemarin Perusahaan Yang Di Cilang Itu Nanti Dikabarin Lagi Yang Di Jakarta SPC Ya Kayak Gitu Jadi Akan Beda Beda Ada Yang Memang Cuma Satu Orang Ada Yang Lebih Dari Satu Orang Ada Sama Jadi Beda Beda Tapi Tipe Tanya Sama Ya Di Angkat Fokus Fokus Nah Tipe Tipe Pertanyaannya Gimana Silahkan Bro Kamu Interview User Berapa Hari Lagi Dari Sekarang Kemarin Katanya Kalau Lolos HR Yang Ini Nanti Dikabarin Lagi Dua Minggu Jadi Dua Minggu Dari Sekarang Kamu Sekian 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 Setelah Selesai Mengikuti Tes Interview HR Untuk Menjadi Kajian Ini IPT Ini Saya Ingin Mengkong Informasi Bagaimana Terkait Dengan Tahap Selanjutnya Apakah Saya Bagaimana Terkait Dengan Hasil Dari Tanya Itu Tapi Dalam Dua Minggu Kedepan Silahkan Belajar Tes Interview Lagi Kali Gampang Kali Sebut Nonton Di Youtube Itu Kan Aku Upload Pertanyaan Pertanyaan Terdari Interview Dan Aku Bahas Satu Satu Dan Pertanyaannya Itu Adalah Pertanyaan Dasar Yang Mungkin Ditanyain Sama HR Sama Aku Upload Tapi Itu Minimum Juga Jadi Interview Itu Pada Dasarnya Jangan Menghafalkan Jangan Menghafalkan Pertanyaannya Apa Tapi Latih Lah Diri Untuk Semua Sebanyak Banyaknya Pertanyaan Jadi Bukan Pertanyaan Pengalaman Pribadi Tapi Pengalaman Orang Karena Nanti Kamu Akan Menemukan Bahwa Ada Banyak Pertanyaan Yang Intinya Menanyakan Hal Yang Sama Gitu Gitu Tapi Ada Yang Melintir Kesana Dulu Ada Yang Langsung Ada Yang Seolah Begini Gitu 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 Ada Yang Ngomongnya Apa Kelemahan Kamu Tapi Ada Yang Bilang Bilang Bahwa Apa Hal Yang Paling Menantang Dalam Karir Kamu Yang Bikin Kamu Sumpet Down Gitu Dan Bagaimana Kamu Mengatasinya Gitu Itu Dua Hal Ini Kan Ibaratnya Bisa Kayak Ngomongin Saya Pernah Punya Kelemahan Ini Sehingga Ini Terjadi Tapi Habis Habis Saya Melakukan Ini Jadi Ada Pertanyaan Pernah Seperti Itulah Gitu Jadi Sehingga Silahkan Latih Aja Dulu Paling Simple Silahkan Gak Apa Tadi Nanti Pertanyaannya Kenapa Tadi Kena Standar Standar Banyak Dari Sudut Usernya Duga Dibiasakan Karena Namanya Interview Harus Ada Tiga Hal Pertama Itu Adalah Perbanyak Referensi Jawaban Jadi Bisa Baca Bisa 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 Yang Kedua Disimulasikan Dipikiran Jadi Oh Ya Gini Gini Dibandingkan Dengan Pengalaman Interview Selalu Yang Ketiga Adalah Coba Simulasi Ngomong Jadi Gak Ada Interview Yang Gak Ada Latihan Ngomong Gitu Tapi Kalau Memang Ada Orang Yang Memang Punya Kelebihan Kecerdasan Verbal Jadi Ada Orang Yang Belajar Dikit Memang Ya Udah Bawaannya Udah Jago Ngomong Ya Bersyukur Bersyukur Kalau Kamu Punya Kecerdasan Itu Tapi Ibaratnya Hal Ini Bisa Dilatih Aku Gak Tahu Nanti Terpikir Akan Offline Atau Online Gitu Biasiknya Akan Sama Gitu Di Dalamnya Memang Ada Unsurnya Itu Mencari Mencocokan Mencari Mencocokan Antara Kualifikasi Diri Dirimu Dengan Kualifikasi Dari Si Locker Jadi Kualifikasi Locker Dan Karakter Orang Gitu Ibaratnya Gitu Nah Hal ini Nanti Akan Disampaikan Dengan Tadi Pasti Ada Teknik Komunikasi Sehingga Tadi Kenapa Aku Minta Kamu Coba Simulasi Coba Latihan Itu Gimana Nanti Teknik Komunikasinya Gimana Nanti Belajar Komunikasi Yang Verbal Verbal Yang Tadi Kelancaran Kamu Ngomong Artikulasinya Penekanan Ini Itunya Pendiksi Pemilihan Katanya Gitu Atau Dari Sisi Non Verbal Ekspresi Kamunya Gimana Gitu Kan Postur Kamu Gimana Gester Kamu Gimana Gitu Terus Abis itu Eye Contact Gimana Gitu Kalau Online Jangan Jangan Bisa Online Jangan Biarkan Kamu Berbicara Seperti Ini Ya Berapa Nama Saya Ini 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 Saya Pernah Gini Ngomong Ya Jangan Perah Biarkan Tangan Itu Diam Kalau Kamu Online Gitu Kamu Ngomongnya Begini Doang Gini 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 Gitu Gitu Gini Mungkin Kamu Pernah webinar Apapun Yang Orangnya Diam Doang Gitu Sayang Banget Gitu Gitu Disini Kamu Harus Menunjukkan Bahwa Saya Bercerita Gitu Tama Ada Ini Gitu Gitu Ada Gerakan Tangan Keluarnya Gitu Gitu Gak Masalah Gitu Jangan Cepat Senyum Gitu Terlalu Pas Nanti Kamu Pake Masker Atau Gimana Biasa Senyum Kan Beda Gitu Karena Senyuman Itu Dari Dari Sini Gitu Micro Expression Beda Ada Tarikan Dari Gini Gitu Jadi Senyum Kita Puncul Begitu Pertanyaan Customer Service Yang 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 Tetap Muka Langsung Yang Benar Kamu Nah Kamu Bisa Dua Arah Arah Gitu Ya Gitu Gitu Tetap Ya Kalau Kamu Peran Tahu Orang Orang Customer Sementara Gitu Harus Ada Smiling Voice Dan Lain Gitu Kadang Orang Orang Di Konsenter Di Mejanya Di Dekat Dikasih Kaca Biar Apakah Senyum Senyum Itu Bisa Dilihat Dan Didengar Gitu Jadi Walaupun Gak Sementara Seperti Itu Harap Hanya Tuh Kuncul Perdasar Seorang Customer Service Gitu Tuh Muncul Pada Saat Kamu Di Interview Jadi Dalam Arti Orang Dia Ngobrol Sama Sama Aku Aja Ngobrol Sama Customer Kayak Gini Apalagi Misalkan Kamu Punya Pengalaman Di Bidang Itu Itu Udah Jadi Nile Plus Jangan Jangan Pasif Banyak Pertanyaan Pertanyaan Misalkan Jangan Udah Dilewarkan Seperti Itu Interview Itu Digunakan Untuk Dinikmati Jadi Jangan Buru Ini Mau Kelar Nih Mau Kelar Nih Ngobrol Sama Orang Aja Ada Yang Ngomong Waktu Itu Tips Ini Tips Dari Teman Yang Lain Aku Nganggep Orang Itu Kayak Teman Ada Ada Yang Ngomong Aku Nganggep Bahwa Di Interview Ini Aku Bagal Jadi Orang Ada Yang Mental Aku Ngagal Dan Ini Kesempatan Terakhir Ngobrol Sama Dia Aku Bayangin Aku Mau Ngobrolin Apa Jadi Gak Ada Bebet Gitu Ada Yang Bilang Gitu Jadi Aku Punya Mental Kalah Dulu Jadi Akhirnya Ya Udah Ini Momen Kutu Akhir Sama Anda Jadi Lain Semuanya Jadi Open Akhirnya Buka Enjoy 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 Terserah Gimana Caranya Kamu Memotivasi Diri Sedikit Sedikit Ada Gambaran Apalagi Pertanyaan Di interview Kamu Udah Pelajari Ingat Kamu Harus Mempelajari Pertanyaan Pertanyaan Itu Pertama Tadi Apa Reason CV Terus Memang Fungsi Baca CV Baca Ulang CV Habis itu Baca Locker Baca Ulang Locker Terus Berose Terkait Posisi Definisi Umum Terkait Kualifikasi Dan Job Desenya Gimana Soal Perusahaan Perusahaan Di Website Maupun Di Sosmet Ya Di Linkin Gimana Gimana Terus Mungkin Di IG Gimana Kan Nanti Mungkin Ada Foto Karyawan Karyawan Bagaimana Daya Perpakaian Gimana 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 Ada Lagi Gak Yang Pengen Dibiskus Baru Itu Aja Sih Soalnya Pengalamannya Belum Banyak Soal CV Ada Pertanyaan Gak Iya Soal CV Itu Kadang Saya Kan Suka Ngelamar Kebanyak Tapi Yang Manggil Kadang Cuma Satu Dua Jadi Kayak Mereka Itu Apa Enggak Melihat Berkas Berkas Kita Atau Shocking Banyaknya Orang Yang Melampar Atau Gimana Itu Jadi Gini Pada Pada Saat Kita Melamar Melamar Jadi Sisi Itu Pada Dasarnya Gimana Sisi Yang Bagi Pertama Dibuat Dengan Benar Yang Kedua Dibunakan Dengan Benar Bantunya Gini Kalau Sisi Sudah Bagus Sudah Bagus Tapi Kamu Melamar Terjatuh Kayak Seadanya Info Kalau Hari Ini Ada Ada Kalau Nggak Ada Saya Laman Hari Kadang Laman Banyak Sogar Terus Jadi Laman Kayak Begitu Kita Nggak Bisa Nilai Sekarang Barangnya Bagus Tapi Kamu Dualan Pemampuan Biri Tapi Dari Usaha Kamu Belum Mengizitkan Banyak Perusahaan Yang Tahu Bahwa Ini Saya Karena Misalkan Dengan Alasan Macem Macem Saya Saya Nggak Ada Waktu Saya Masih Kerja Sehingga Kamu Biasanya Mengelamar Seadanya Atau Menggunakan Waktu Sisa Lepas Ada Waktu Saya Ngelamar Kalau Nggak Yang Nggak Copean Itu Nggak Itu Harus Diluangkan Ini Contoh Kalau Sipinya Udah Bagus Tapi Tadi Cara Pakainya Nggak Bagus Atau Sebaliknya Cara Pakainya Udah Bagus Sehari Kamu Target Aku Akan Menggunakan Banyak Platform Aku Akan Lampar Lewat Email Juga Lewat Websitenya Ya Mungkin Nanti Lewat Ketuk Beritubin Jadi Semua Kamu Nggak Lupa Kamu Edit Ternyata Banyak Typo Di Dalemnya Kamu Nggak Sadar Jadi Misalkan Kamu Daftar Sebagai Admin Admin Itu Harus Biasa Administrasi Harus Tapi Detail Tapi Di Dalemnya Ada Typo Banyak Dan Itu Dikirim Kira-kira Gimana Orang Daftar Jadi Admin Tapi Di File Banyak Typo Ya Otomatis Kan Kayak Nampain Dia Baca Nggak Nih Padahal Itu Nggak Boleh Harus Deli Jadi Admin Itu Ibaratnya Kayak Kamu Pengen Menunjukkan Kelebihan Kamu Tapi Yang Kamu Sodorin Adalah Kamu Padahal Itu Fungsi Itu Nggak Boleh Contoh Yang Tadi Caranya Bagus Tapi Bibi Nggak Bagus Atau Yang Keduanya Bikin Kayak Sekedar Udah Ada CV Apalagi Ini Icasa Habis Sudah Jadi Yang Penting Asal Jadi Nggak Dicek Banyak Tapi Cara Ngelamarnya Juga Sekedarnya Nah Ini Ada Juga Yang Seperti Ini Jadi Nggak Bisa Serta Metak Cara Ngelamarnya Macem-macem Makanya Tadi Kita Harus Identifikasi Di Dua-duanya Coba Dicek Lagi Nanti Di Sesi Detail Aku Tanya Tanya Coba Dicek Lagi Kamu Ngelamar Kerja Rutin Nggak Tiap Hari Terus Ngelamar Kerjanya Caranya Dulu Kamu Rutin Nggak Setiap Hari Kamu Dapetin Infoloper Dari Mana Saja Terus Informasi Locker Yang Kau Peroleh Itu Ibaratnya Ada Batasan Batasan Pribadi Nggak Batasan Pribadi Itu Kayak Saya Cuma Mau Ngirim Lamaran Ke Lowongan Yang Matangala Sekitar Jakarta Aja Di luar Jakarta Saya Nggak Mau Atau Sekitar Bogor Aja Jual Bogor Saya Nggak Mau Ada Batasan Area Itu Nggak Atau Nggak Itu Karena Batasan Batasan Semacam Itu Juga Memunculkan Batasan Caranya Terus Kamu Lamarnya Gimana Tadi Setiap Hari Apakah Ada Orang Gara Ada Yang Bilang Lamar Kerja Itu Katanya Harus Di Jam Kerja Saja Jam Sekian Sampai Jam Sekian Dia Percaya Hal Tersebut Tapi Akhirnya Mendefinisikannya Adalah Di Luar Jam Kerja Jadi Kalau Dia Dapat Lawangan Bagus Di Hari Juntat Sobring Maghrib Dia Akan Menirimkan Itu Di Hari Senin Pagi Nah Kira-kira Itu Gimana Kalau Kayak Begitu Nah Hal-hal Yang Semacam Itu Yang Kebanyakan Orang Yang Banyak Yang Kelewat Itu Akhirnya Yang Harus Dicek Lagi Itu CV Itu Akan Maksimal Akan Optimal Hasilnya Pada Saat Satu Sudah Dibuat Dengan Benar Kedua Cara Pakainya Juga Benar Itu Secara Jentral Nanti Di Disi Kita Lagi Lagi Berarti Kalau Kita Melamar Kerja Itu Misalkan Malam Pun Gak Apa Gitu Pak Soalnya Saya Pernah Baca Katanya Dia Menerima Email Saat Jam Kerja Aja Ada Yang Tentu Pernah Ini Kalau Memang Di Lowong Nanya Juruk Tamu Silahkan Kiram Email Di Jam Kerja Saja Ikuti Tapi Kalau Nggak Ada Kalimat Itu Ya Buat Apa Itu Dalam Arti Masih Loke Ini Loh Kalimat Ngelamar Kerja Kapanpun Itu Baik Tapi Di Jam Kerja Itu Lebih Baik Yang Artinya Kalau Ada Kalimat Kelamar Kerja Itu Tidak Saja Baik Artinya Kapanpun Kamu Boleh Kelamar Gitu Oke Tapi Ada Kalimat Lanjutannya Tadi Di Jam Kerja Lebih Baik Nah Di Jam Kerja Lebih Baik Arti Kamu Fokus Di Jam Kerja Jam Lain Tidak Gitu Tapi Di Luar Jam Kerja Kamu Teman Amar Pada Saat Jam Kerja Intensitasnya Tinggi Gitu Di Luar Jam Kerja Paling 3 2 5 Tapi Jam Kerja Banyak Platformnya Banyak Caranya Seperti Itu Karena Tadi Takutnya Nanti Orang Jadi Gini Kamu Gak Lolos Ke Suatu Tahap Itu Mungkin Bukan Karena Situ Nya Jelek Bukan Caranya Salah Tapi Kamu Kalah Cepet Aja Misal Aku Butuh 5 Orang Aku Butuh 5 Orang Terus Habis Itu Kualifikasinya Seperti Ini Dan Menurutku Kamu Masuk Kualifikasi Nah Siti Yang Sudah Masuk Itu 200 200 Dan Yang Aku Proses Itu Baru 100 Dari 100 Yang Aku Proses Itu Aku Udah Yakin Bahwa Aku Udah Punya Lima Calon Candidat Gini Gitu Jadi Dari 101 Ke Atas Itu Bukannya Jelek Tapi Emang Belum Proses Artinya Kalah Cepet Gitu Jadi Ada Bukannya 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 Kalau Ada Yang Bukannya Jangan Atau Gak Baik Ya Berus Kurang Tempat Sekarang Gimana Orang Yang Bisa Pindah Kerja Tanpa Keluar Kerja Dulu Yang Misalkan Kerja Pabrik Misalkan Pagi Sampai Sore Kerja Kerja Sampai Sore Kerja Dia Waktu Cuma Malam Dia Cuma Ada Waktu Weekend Gimana Caranya Emang Ini Gak Ada Waktu Lama Kerja Siang Di Hari Kerja Bisa Bidah Bidah Sehingga Tadi Memang Kalimat Utamanya Tadi Yang Kerja Lebih Tapi Kawanku Tetep Baik Oke Ada Lagi Gak Pertanyaan Saya Pengen Ini Yang Review Sipi Sipi Sama Dokumen Yang Lain Yang Sifat Yang Umum Ya Itu Sekarang Kita Masuk Ke Siang Di Tele Oke Masuk Do Siky Terima kasih sudah menonton!